Ehm, 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 ehm Ya, jadi hari ini Kamu keluk kesal, Blek? Eh, pakai loko aku, lebih keren Keluk kesal kan? Kemarin tuh gue habis Jalan sama Nisa Eh, loko aku yang butir Jadi, gue jalan Jidah-jidah Jadi gue jalan nih, Blek, seharian tuh Cuman seharian itu kayak Orang-orang kenapa gue udah ngeselin ya? Nih, ngeselinnya gini Pertama Gue keluar parkir Kan, apa, parkirnya 2.000 Ehm, apa, pakai cashless gitu kan Ehm, apa Cashless lagi, parkir-parkir mall gitu Habis dari mall kan Gue, parkirnya dikenakan 2.000 motor Gue kasih koceng Terus kata mbak-mbaknya Gak ada kembalian mas Oh yaudah Gue kira mah bener ya? Jadi, gue masih fine-fine aja gitu Kalo bener, oh yaudah Yaudah mbak Gue cari dulu nih Kembalian di tukang mbak Tagore mungkin Yang deket-deket situ Nah, pas abis gue Pas abis Nisa kesana Ke Batagore Bang, buker duit dong Yaudah, 2.000 sama 1.000 sama 2.000 Dikasih tuh sama Nisa Ke mbak-mbaknya 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 ada di pintu masuk Terus duitnya suruh taruh di kotak Ya Nah, di kotak itu Ada 2.000 yang merecehan Banyak Anjing Tau gak sih Orang-orang tuh kerja lagi pada gak bener kemarin tuh Itu baru cash pertama ya Jadi Ini tuh mbak-mbaknya tuh kayak males nyari ini ya Mbak-mbaknya Kayak males nyari kembalian gitu Padahal ada anjing Maksudnya tinggal nguduk doang Wah anjing Emang nih mbak-mbaknya Mbak-mbaknya itu tersusun rapi di karetin Iya dikaretin Maksudnya Ya kalo memang lo harus hitung ulang Ulang ya Ya itu kan bagian dari job desk lo gitu Gue pokoknya disini Jadi Seolah-olah Customer adalah raja Engga Maksud gue Ya itu kan SOP lo Untuk ngitung Closing-an berapa duit Duitnya yang didapet dari parkiran Itu kan job desk lo kalo harus ngitung ulang Ya kembalian ya tetap kembalian lah Menurut gue Bukanya customer sebagai raja Ya engga Gue gak membenarkan kalimat itu Cuman lo kerjanya Harus Maksimal lah gitu Sampai gue DM Instagram ke mallnya anjing Mbak Mbak Jam 20.40 Saya disuruh Nyari kembalian sendiri Padahal pas saya udah taruh di kotak itu Banyak ada duit 2 ribu sama 1 ribuan sama recehan Gue gituin aja Nih ciri-cirinya Ceweknya Ini cewek Mbak-mbak Gendut Ngeselin anjing mukanya Bangsat lo Yang kedua adalah Di mall yang lain Gue nyari sepatu kan Gue nyari sepatu Warna hitam tuh Bleh Size-nya 41 Terus gue bilang Mas Ada 43 gak Atau 42 Terus dia cuma ngeliat ngambil sepatu gue Terus dia jalan bentar dikit Oh kayaknya gak ada mas Tadi udah sold Yakin Iya mas Udah sold Gak mau dicari dulu nih Gue gituin kan Gue gas Udah Udah tadi udah ada yang beli mas Sama saya soldnya Oh yaudah Saya yang cari nih Gue cari Ini apa 43 ada Mampus blek Gue gituin gue gas Makanya kalo kerja tuh dicari Gue bilang gitu Tuh gua gas aja langsung Ya mas sorry mas Maaf tadi soalnya ada yang beli 43 Lah ini ada 43 Saya nyari ketemu Ini 43 Tuh 43 Nomornya 43 Saya nyari 43 Nih ada Nih cariin pasangannya mana tuh Boxnya Siap-siap mas maaf ya Ya udah Makanya kalo kerja tuh Cari Kalo orang mau nyari Gue mau beli Gue gituin Anjing orang-orang Kenapa sih kerjanya tuh pada gak bener Kontol tau gak sih Toko sepatu nih ya Ini bermerek nih ya Toko sepatunya gede anjing Abis itu Ketemu nih Abis itu Masih ngungkit Gue udah gak mau ngungkit Tadinya Masih ngungkit ya mas Ya soalnya tadi ada gini Ah udah lah Gak usah banyak ngomong Pokoknya nih Bayar aja tuh Gue mau beli soalnya Gue gituin aja udah Udah cash close Jadi kayak disitu kayak Gak Nuh orang-orang nih Kenapa ya kerjanya ya Anjing gak Gue cuman pengennya Tolong dicariin Karena gue mau beli Kalo gue cuman nanya-nanya Gak usah gak apa-apa Gak dicariin pun gak apa-apa Kalo gue gak beli ini Gue mau beli kan Bukan nyusahin lu anjing Kan buat ngutupin poin lu juga Hari itu Gitu Buat nama-nama poin gitu Terus Kekeselan gue yang ketiga tuh Masih udup gue Masih udup gue Masih udup gue Masih udup gue Itulah yang sering kita ya Nah Bukan simpo yang jaga Konakannya kemarin Ngeselin juga Anjing Baru intern katanya Gue asih nganggepnya bocah internship ya Magang Ngeselinnya gini Beli Ah makan Iya makan Pake apa aja Ini Bihun Orek Semur tahu Sama telur Telur dadar Terus dia bilang Telurnya cuman ada ini ak Telur ceplok balado Sama telur bulat balado Lah itu aja telur dadar Tumpu Gue gituin langsung No di ujung Emang sayang liat apa Iya tapi belum potong Ya potong lah Saya maunya telur dadar Gue gituin aja langsung Anjing Kesel banget Tiga kali gue di Dikagak becusin kerjanya Orang-orang public service ini Maksudnya Lu kerja di public service Di orang-orang yang Langsung bertatapan sama Lu customer lu gitu Lu gak mau motongin telur dadar Lu tolol tau gak sih Kayak Anjing gue bayar Gue mau makan telur dadar Gue pengennya telur dadar Bukan telur balado Terus kata mamangnya Apa Bilang ke si anak internship ya Gue udah si abang itu Memang telur dadar Dia potongin aja Gitu Ya iyalah si mamang tau Selera gue telur dadar Ini anak internshipnya Iya Kagak mau motong Anjing Abis itu yaudah dipotongin Gue kagak mau Hatep dia lagi Anjing Kesel banget gue Terus Ada lagi nih Sebelum masuk pasar Gue ini yang Motor kan jalan sempit nih Cuma satu motor ya Ini ada bocah naik Mio Udah gue geber-geber Breng-breng Tintintint Gitu kan Ini bocah bukanya geser Malah ngeliatin gue Gitu lah Begini Gitu Misi bro Oh iya bang iya bang Ih tolong Dari tadi Anjing Orang-orang bikin apa sih Bagusnya terus buat gue Tidak ada orang-orang ini Maksudnya Maksudnya ada yang lebih simple Lo kerjain sendiri tapi Ditunda-tunda Iya Sekedar Cari size gua Sepatu gua Kan Lu yang Dia kan yang kerja Di situ Dia yang tau boxnya ini Namanya ini Kan gue gak tau itu seriesnya apa Ininya apa Terus yang kedua yang telur dadar Ini tinggal motong doang Anjing Motong juga gak pake pisau Pake sendok Ini pake Hituan sendok Belumnya pake ujung sendok Iya Ya Allah Cuma motong gitu doang Kudu gue yang motong Ya gapapa kalo kudu gue yang motong Anjing Bilang aja Ah saya lagi sibuk Ah boleh motong Eh gua gua potong Anjing meslinya Kaga mau motong Anjing gak mau motong Nyuruh Nyuruhnya Gua makan Keluar ceplok Anjing gak kedoyan Keluar ceplok balado Anjing gak kedoyan Ada lagi kesal gue ya Kayaknya ada lagi Gua nyontek dulu Oke Nah Jadi Semua pekerjaan itu Sebenernya Ada resikonya bro ya Ada resiko dimarin Orang-orang resek kayak gua Ada resikonya semuanya Sebenernya Cuma jangan Membuat orang ngomel Sebenernya kan Maksudnya Ya gua pun kalo disuruh revisi Gua revisi Kalo itu gak make sense Dan bikin jelek Ya gua jabarin Ini Ini Diganti fontnya ini Jelek Gak masuk gitu Misalkan Lagi iklan sampo Tapi dia pengen fontnya Font alien Kan gak nyampe yang masuk Gak masuk gitu Kalo Gua bilangin Mas ini gak bisa nih Kayak gini Karena ini gak satu style Ini iklan sampo mas Bukan Produk tembak-tembakan Mainan alien Mainan anak Gak masuk fontnya Gua jelasin Tapi kalo orang-orang ini Paling service Padahal ya Sangat penyayangkan lah Gua gak bakal sebut Dimana-dimananya Cuman Tolong lah ya Bagi temen-temen yang Masih punya pekerjaan nih ya Kerja dengan sepenuh hati Walaupun malas Walaupun malas Kerjain aja Ngedumain ntar aja Pas customer-nya lewat Kalo engga pas pulang kerja lah Iya Nokrong lah sama sesama Temen-temen lu Gapapa curhat Gua ketemu customer bawel Iya Gapapa itu Biasanya Normal anjir Tapi kalo ketika lu Ngomel ngomel Terus lu males Kerja performa lu Jadi kayak Wah gua juga Atau mungkin karena memang udah karyawan tetap Biasanya yang karyawan tetap Oh Oh anti pecat ya Anti pecat itu Bikin-bikin karyawan ring sih Oh Allah Gua baru tau sih Tapi ada yang kebalikannya juga Gak baru Kalo karyawan kontrak malah yang sengah Jadi pecat Oh iya, jadi ah gue masih kontrak ini ya kan oooh, kalau kartep kan dia udah ada kaya sama perusahaan tuh udah ya lu tetap loh gitu, performa lu tuh ga boleh turun gitu kan kan udah ada perjanjian kan pastinya kan sebelum ada tanda tangan lu sama supervisor lu kan pasti tingkatin lagi ya nih saya jadiin karyawan tetap kan gitu aja bisa gitu nah tapi rata-rata temen gue tuh yang udah karyawan tetap tuh malah lebih dos kerjanya gitu harus ya kan? harus ya kan begitu harus ya begitu lu bersyukur punya kerjaan terus udah di karyawan tetap iya, orang-orang masih pernah nyari kerjaan sih walaupun supervisor lu juga ga sepenuhnya percayaan lu gitu iya masih banyak orang-orang juga yang bisa dipercaya daripada lu ya saran gue nih lu harus kerja dengan sepenuh hati ya temen-temen goblok ya yang gue sebutin tadi yang ada di public service kayak gitu iya yang lebih ke public service lu lebih mengayomi lah maksudnya karena apa-apa deh? karena kan emang ya itu udah sebagian tugas lu tetap mata gitu nah nah tadi gue ke fabstore nah jadi fabstore ini buset deh rame banget karewan juga gue cuma beli liquid sebiji nih nih buset kayak presiden gue jadi gue naik motor markirin motor ini orang-orang lagi pada nge fab lagi pada ngobrol ngeliat kita berdua gue sama nisah dateng eh kayaknya ada customer tuh langsung berdiri anjing bleh demi Allah itu fabstore keren banget apa namanya buka toko fab tuh keren banget the best buka toko fab semua karyawannya berdiri anjing ga ada yang duduk nyambut bleh selamat datang di buka toko fab oh iya mas kayak gue nunjuk satu aja langsung dikeluarin ini bang ada yang versi ini nya ini bang ini buset itu gila gue ga beli apa-apa malu kan ya iya jadi gue beli liquid lah satu gitu gue nanya-nanya RDA segala macem dan itu di di disambut dengan baik dijelasin dengan bagus ada greeting nya juga ada greeting nya juga buset itu bener-bener SOP yang sungguh jalan gitu dari bos di karyawannya ini bener-bener kerja dengan sepenuh hati kayak ramah-ramah orang-orangnya ya gue ga tau di belakangan dia ngomel capek gue hari ini banyak customer ya gue ga tau cuma itu bakalan balik lagi ke toko yang lu jaga sih dan gue bakalan enak juga kesana lagi maksudnya gue mikir wah ini ramah banget ya orang-orangnya udah gue kesana aja gitu kalau ada yang ga bener gue blacklist anjing akhirnya gue ga pernah datangin lagi sih kalau ada yang ga bener gue ga bener gitu apa ya sekarang tuh harus baik-baik bersyukur lah lu punya kerjaan goblok banyak di luar sana yang masih belum kerja belum kerja belum keluar dari zona nyamannya iya belum kerja jadi kayak jadi sama lu nih ya tolol kalau ada masalah sama temen kerja lu sama temen rumah lu atau dari keluarga lu kalau kerja ya kerja anjing ya jangan bawa masalah ke jangan bawa masalah ke tempat kerja apalagi sampai lu ngaduh-ngaduh ke customer itu paling tolol menurut gue lampiasinya jadi ke orang lain nih iya lampiasinya jadi ke orang lain kalau mau nantilah abis pulang kerja jam kerja pulang jam kerja boleh lah curat-curat ya apa-apa itu wajar kalau emang toh kalau emang lagi ya kita juga pernah lah ya emosi di saat lagi emosi urusan lain terus ketemu customer itu kayak yaudah lu tarik nafas dulu lelah terus lu ngomong sebentar dulu ya biya sebentar lu kemana alasan ke toilet apa-apa lu ngambil nafas dulu segala macem jadi jangan kayak orang gedebuk-gedebuk gak jelas terus apa yang ini juga yang disambutnya juga lu kurang enak kurang enak gitu ya saya kan customer-nya beda-beda iyalah kalau namer mungkin tipe yang uset gue cecer anjing gue cecer kalau gue tuh tipe yang diem 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 tapi gue langsung ngomong ke supervisor lu bangsat langsung gak enak lu langsung gak rasanya gue diem tapi gue tuh langsung komplain ke supervisor lu tapi gue masih baik blek gue laporan ke supervisor gak nyebut nama lu gitu oh ini karyawan bapak salah satu yang mungkin bermasalah di kerjaan keluarganya apa gimana penyebutannya kurang baik tadi hmm dan ada tipe kayak gue tapi langsung nyebut nama sumpah lu keluar anjing mas ketiga lu lu hati-hati lu itu yang di mall yang parkirannya gue sebut ciri-ciri karena gue gak tau namanya gue tau namanya gue gak setahun namanya ke admin IG nya pokoknya hati-hati nih sama orang-orang kayak gue di murah-murah-murah terus kayak gue tolong lah daripada lu dimarahin daripada lu dibacotin gitu mendingan main aman aja gue lebih baik sama orang yang gak ngerti tapi nanya ke yang seniornya gitu iya dia lebih lebih kayak ntar ya saya tanya dulu gitu ke apa gitu ke apa gitu serah lu ngomong ngomong ke temen saya dulu iya karena kan kayak gitu daripada lu sotoy sotoy kayaknya gak ada mas wah itu kalau barangnya untung gak ada hoki hoki kalau barangnya ada ya apes kayak kasus gue aku yang nemuin mampus oh anjing gue nemuin langsung tuh size 43 tuh anjing karena memang perusahaan yang di bidang penjualan tuh gak main main langsung jati lah pokoknya di bidang penjualan tuh jangan lu mikirnya iyalah hilang satu gitu masih ada seribu gak bisa lu gak bisa mikir trust orang trust orang kayak gue nih kan punya pengalaman burukan kemarin kan ya kan gue share di video ini orang-orang jadi tau orang-orang jadi oh iya iya juga ya gitu jadi jadi nama jelek sih kalo sebut namanya gitu emang gue sempet ngerasain gila gila gitu ya iya iya emang gue sebenernya gak pernah yang namanya gue juga di bagian customer publik gitu ya gue tuh kayak yaudah senyum gue tuh kayak ninggalin dan pake topeng aja muka batu kali iya muka patung kali ya pake topengnya yaudah lu layangin dia karena emang gue juga bekerja seperti itu gitu ngedumelnya ntar ngedumelnya ntar kalo udah kelar udah jauh dari orangnya gitu kan jangan lu udah deket lu orang nanya doang walaupun gak beli itu adalah salah satu point iya ya walaupun gak beli ya hari ini gak beli, tapi besok 4 tahun beli iya, kalo memang lo pelayanannya kurang baik, tuh orang gak pernah dateng lagi asli, males dateng lagi tuh dateng lagi tuh males jadi apa ya, poin pertamanya kali ya? iya, menjamu aja dulu menjamunya? menjamuanya ya dulu gue yakin sih orang-orang itu kayak lo dirumah kayak gak pernah nerima tamu apa gimana sih gak ngerti deh gue apa dihidup rumah lo tuh kayak koboi banget ya? koboi? iya soalnya kan gimana ya? gue, temen-temen gue walaupun ngomongnya anjing langsat babi nyentok lah semuanya tapi ya ada yang namanya aturan kan? sopan santun sopan santun segala macem kalo ke rumah gak mungkin lah, gue ngomong sama bapa-bapa ah nyentok lo iya, mungkin lah masalahnya abad dulu, kecuali dia nganjok gue baru iya kalo gue, kalo gue lagi marah-marah gitu gue pasti pake saya gak pake gue tapi kalo orang-orang ngeselin, baru gue nyentuin gue kalo gue gitu sih ini saya tau lah kalo gue lagi marah anjing kalo lagi pengen ngececek doang bikin sok terapi saya-saya aja lebih sopan karena aku, kamu lebih sopan aku, kamu tuh lebih lucu iya aku, kamu tuh gak sopan yang sopan tuh saya, anda nah situ enggak situ jangan pernah pake situ iya 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 gue tuh paling takut jujur karena apa gue cuman bang maaf gue udah di anjing-anjing itu iya iya bang maaf anjing-anjing gue makanya tuh awal-awal dia pun sebenernya takut gue oke tapi mungkin gak semua lah gak semua lah tapi rata-rata rata-rata sisa lima menit gue merekatnya anjing gue keliatannya lima menit lawat aja iya mungkin itu iya buat orang yang orang publik servis ya iya tolong anda jangan tolol iya karena emang jadi gue di publik servis damar juga di publik servis juga sangat disayangkan ya Blee anak-anak muda di bawah kita ya genzet genzet ya paling gak ngerti tanya lah masanya orangnya anus professor jadi jangan lu perliatan dego nanya mu lu kembang-kembang lu ya biar karena emang itu sebuah pembelajaran buat lu lu pada yang baru lu lu senyentot bener ya kalo diajarin tuh jangan banyak nanya anjingnya perhatikan perhatikan bener memperhatikan tuh lebih bagus dibanding bernegarkan soalnya lu dibilangin puking kanan keluar tau cikunir anjing flashnya habis lagi mas pinjam dulu terus orang depoknya kan anjing mas mau flashnya anjing kejar lu dari belakangnya bang udah lah segitu aja ya makasih sih sekarang depok minta maaf juga teman 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 kok saya gak mau pinta maaf kontol apa yang ngeselin gue kontol kemarin tuh ingetnya muka gue nih selain tangan gue anjing wawannya video sampe ke lu ini keluh kisah kita iya bye bye kul 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 kul